Tak mudah memang bagi Indra Bekti dan Aldila Cerita memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Terlebih ada dua anak yang kini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Saat memutuskan berpisah, Dila sempat kesulitan menjelaskan pada anak-anaknya. Sebab anak-anaknya sempat down dan memikirkan perpisahan kedua orang tuanya. Bahkan anak-anaknya sempat berpikir apakah mereka harus berganti nama. Mendengar hal itu, tentu hati Dila seperti terkoyak. Dia pun menjelaskan ke anak-anaknya bahwa dia dan Indra Bekti bisa bersatu kembali jika keduanya sama-sama mau berubah. Hal itu dikatakan Dila saat menjadi bintang tamu dalam podcast di kanal Youtube Melani Ricardo beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Dila mengatakan bahwa belum lama ini dia dan anak-anaknya telah bertemu dengan Indra Bekti. Di sana Indra Bekti sempat menyinggung kemungkinan dia rujuk lagi dengan Dila. Ternyata tak cuma Indra Bekti dan Dila, anak-anak mereka juga berharap orang tuanya bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik. Dila mengakui bahwa dirinya berat mengambil keputusan bercerai. Namun keputusan tersebut harus diambilnya demi perbaikan diri kedua belah pihak. Terlepas dari itu, Dila menyeratkan bahwa kemungkinan rujuk dengan Indra Bekti masih terbuka lebar. Di sisi lain, di tengah proses perceraiannya dengan Indra Bekti, Aldila Jelita memutuskan membuat akun Instagram baru untuk membagikan aktivitasnya sehari-hari. Kini Aldila Jelita menggunakan akun Instagram dengan nama Aldila Jelita 13. Istri Indra Bekti ini lantas menjelaskan alasan dirinya membuat akun Instagram baru yang kini tidak lagi menggunakan nama suaminya. Kemudian Aldila Jelita menyebut bahwa dirinya ingin memulai kehidupan yang baru dengan melakukan pendekatan kepada teman-temannya selesai berpisah dari Indra Bekti. Lebih lanjut, Aldila Jelita mengklaim bahwa Indra Bekti tidak mempermasalahkan hal tersebut, begitu pun menghilangkan nama belakang Bekti dalam Instagram Aldila. Namun keputusan Aldila ini juga menuai kritik sebab banyak dari sahabat dan teman menyayangkan hal tersebut. di mana Instagram miliknya yang bernama Dilap Bekti telah mendapatkan centang biru atau verifikasi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!